Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kelas otomata dan teori bahasa Kembali membahas satu buah-buah Yang berjudul Non-deterministic finite otomata Dengan empty move Di beberapa referensi Notasi ini kita gunakan empty move Ada juga yang menyebutnya dengan Epsilon move atau Ada juga yang menyebutnya Cukup dengan istilah I move saja Karena kita akan mencoba Mempelajari ini secara Lebih lanjut Jadi barangkali teman-teman akan mendapatkan Tiga istilah tadi secara bergantian Durasi dari video ini Lumayan panjang Jadi saya sangat berharap kepada teman-teman Untuk bisa belajar bersama Sampai dengan akhir pembahasan kita Selesai Untuk mempermudah Saya menyediakan beberapa bahasa materi Yang saya jadikan butir-butir Untuk bahan bersama kita belajar Ada transisi empty Atau remove yang tadi saya akan di depan Kemudian disusul dengan empty closure Atau e-closure Langkah-langkah pengubahan Termasuk dengan contoh implementasi Beberapa di antaranya Catatan yang penting terkait dengan mata kuliah ini Materi ini maksud saya Juga satu soal latihan di akhir video nanti Ada pun prasyarat yang harusnya dikuasai sebelumnya Adalah materi berkaitan dengan ekvivalensi Dari NFA ke DFA Karena pada dasarnya materi ini pun Masih membahas tentang ekvivalensi Lebih tepatnya adalah ekvivalensi dari NFA dengan empty move Ke NFA tanpa e-move Jadi kita akan membuang e-move dalam sebuah mesin NFA Sebagai referensi Kita masih menggunakan buku yang sama Yaitu Teori Bahasa dan Otomata Terbitan JNC Learning Yogyakarta Yang ditulis oleh Firar Utirartatmo Beliau sudah menulis buku edis yang lebih baru Jadi silahkan kalian coba mencari bukunya Dan dijual banyak di marketplace Seperti tadi saya sampaikan di depan Bahwa pembahasan kita akan mengenal beberapa istilah teknis Di halaman pertama sekali kita mengenal istilah empty move Atau epsilon move atau e-move Nah pada bahasa yang kita gunakan Kita juga bisa menggunakan transisi empty sebagai istilah yang baku Transisi ini menunjukkan sebuah perubahan Dari satu buah state ke state yang lainnya Tanpa harus membaca input Beda dengan mesin NFA dengan DFA yang selama ini Yang mana untuk melakukan transisi ke state selanjutnya Kita harus membaca sebuah input terlebih dahulu Transisi ini juga tidak bergantung pada suatu input Untuk melakukan perpindahan dari satu state ke state yang ada pada sebuah diagram Kita punya contoh sebagai berikut Kalau teman-teman lihat Yang ada pada diagram ini Dia tidak hanya memuat Simpunan input simbol A dan B saja Tapi ada satu buah notasi Yaitu notasi epsilon atau empty atau I yang tadi saya sampaikan di depan Kalau diperhatikan Kita punya notasi empty Ada di sini satu Kemudian di sebelah kanannya satu Dan di bawah sendiri sini adalah satu Kita akan melakukan transisi Yang di dalamnya memuat transisi I atau I move itu sendiri Pertama adalah dari Q0 ke Q1 Kita bisa menyatakan bahwa transisi itu Bisa melakukan perpindahan dari Q0 ke Q1 Tanpa membaca input Karena ada simbol ini yang tadi saya sampaikan Kemudian simbol epsilon yang kedua Kita temukan di sebelah sini Hal ini berarti bahwa Tanpa membaca input apapun Dari Q1 ini kita bisa berpindah Ke Q2 di sebelahnya Kebetulan di bawah sini pun Juga ada satu buah transisi Yang mengandung notasi empty atau epsilon Dengan demikian Kita punya perpindahan dari Q4 ke Q1 Tanpa harus membaca input Bedakan dengan transisi yang lainnya Misalkan dari Q3 ini Dia hanya akan bisa berpindah Q0 kalau inputnya adalah A Dia hanya akan bisa melakukan transisi Dari Q3 ke Q4 Kalau inputnya B dan seterusnya Tidak yang berbeda dari input A dan B Yang berbeda hanyalah kalau di dalamnya Ada transisi empty atau imove Atau empty move Yang didapatkan pada sebuah diagram Setelah transisi empty kita pelajari Maka istilah selanjutnya Kita akan mengenal E-closure atau empty closure E-closure menyatakan himpunan-himpunan state Yang dapat dicapai Dari sebuah state tanpa membaca input Kalau empty move tadi Dia hanyalah perubahan dari satu set ke set yang lainnya Empty closure ini menyatakan himpunan-himpunannya Kita akan menggunakan sebuah contoh Biar teman-teman bisa lebih paham di sini Kita menggunakan diagram yang sama Dengan contoh yang ada pada halaman sebelumnya Misalkan kita menggunakan diagram ini Di pembahasan empty closure Maka kita akan menyatakan bahwa Empty closurenya sebagai berikut Oh iya, setiap state itu Pasti punya empty closurenya masing-masing Misalkan dari key 0 di sini Empty closure key 0 Itu akan dinyatakan sebagai Himpunan key 0, key 1, dan key 2 Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat Dari key 0 ini Kita punya transisi keluar Yang memuat input Maaf, memuat simbol empty Atau epsilon di sebelah sini Maka dari key 0 ini Kita bisa melakukan transisi Permindian secara langsung ke key 1 Sehingga empty closure dari key 0 Adalah dirinya sendiri yang pertama Kemudian state tujuan Dimana empty closure itu Mengarah atau menuju Belum selesai sampai di sini Karena meskipun mulanya dari key 0 Dari key 1 itu Masih bisa melakukan transisi selanjutnya Ke key 2 Yang mana transisi ini Mengandung empty move Atau transisi empty di sini Sehingga transisi Maaf, empty closure dari key 0 itu Akan memuat key 0 dirinya sendiri Kemudian key 1 Dan berakhir pada key 2 Hal ini disebabkan Karena adanya notasi epsilon Di sebelah sini Dan di sebelah awal Sebagaimana tadi saya sampaikan Kemudian State yang selanjutnya Adalah empty closure dari key 1 Key 1 ini Kalau kita lihat Dia juga ada transisi keluar Yang mengandung notasi epsilon Dengan demikian Transisi epsilon ini Transisi ini Akan menyebabkan E-closure dari key 1 ini Adalah dirinya sendiri Kemudian state yang dituju Atas perpindahan Transisi empty di sini Sehingga Empty closure dari key 1 Adalah key 1 itu sendiri Juga key 2 Nah, kalau dilihat Tidak ada lagi transisi keluar Yang mengandung notasi empty Dari key 2 ini Maka key closure dari key 1 Adalah key 1 Dan juga key 2 Pada state key 2 Yang teman-teman lihat Kita tidak bisa menemukan Adanya transisi empty Yang keluar dari key 2 Dengan demikian Kita tidak bisa mendapatkan Empty closure dari key 2 Dengan limpunan state Melainkan state itu sendiri Sebagai catatan State yang tidak memiliki transisi empty Maka empty closurenya adalah State itu sendiri Contohnya adalah key 2 ini Kemudian kita Ke state key 3 Karena perlakunya sama Sebagaimana key 2 tadi Tidak ada transisi keluar dari key 3 Yang mengandung transisi empty Atau empty move Dengan demikian Empty closure dari key 3 Adalah dirinya sendiri Kemudian Bagaimana yang ke selanjutnya Dengan key 4 Teman-teman bisa memastikan Empty closure dari key 4 Mana saja Oke Transisi empty Dari key 4 ini Dia tidak hanya berhenti Pada key 1 Tapi masih lanjut Ke key 2 Maka Yang menjadi empty closure Dari key 4 Adalah pertama Dirinya sendiri Yaitu key 4 Kemudian karena transisi ini Key 4 bisa langsung Menuju ke key 1 Kemudian dengan transisi selanjutnya Maka kita bisa berakhir Pada key 4 Dengan demikian Empty closure dari key 4 Itu adalah key 4 Key 1 Dan juga key 2 Ada pun cara penulisannya Tidak harus Diurutkan dari indeks Yang paling kecil kok Boleh key 4 Key 1 Key 2 Ataupun dibolak-balik Selama empty closurenya Merupakan Jawaban yang benar Sebagai contoh Saya menuliskan Empty closure dari key 4 Adalah key 1 Key 2 Dan juga key 4 Ya Kemudian kita punya Contoh selanjutnya Diagramnya Misalkan Seperti ini Kita gunakan Diagram yang mirip Tapi Mereka Adalah diagram Yang tidak sama Dari Diagram NFA Dengan empty move Di sebelah sini Kita mulai dari key 0 Kalau teman-teman lihat Ya Dari key 0 ini Dia melakukan transisi Tanpa membaca input Apapun Alias empty move Yang ada di sini Adalah ke key 1 Berlanjut ke key 3 Dengan demikian Transisi Ini Menyebabkan Empty closure Dari key 0 Adalah key 0 Itu sendiri Kemudian key 1 Dan juga Key 3 Ya Kita ke State Berikutnya Adalah key 1 Bagaimana dengan key 1 Sudah bisa menebak Empty closure Dari key 1 Itu adalah kemana Ya Empty closure Key 1 Adalah key 1 Dirinya sendiri Dan juga Key 3 Disebabkan oleh Transisi empty Atau epsilon Di sebelah sini Selanjutnya Kalian bisa melihat Ke key 2 Bagaimana Menurut kalian Empty closure Dari key 2 Adalah Ya Key 2 Dan juga key 4 Karena Kita punya transisi empty Di sebelah sini Kemudian dari key 4 Ternyata tidak ada lagi Transisi keluar Yang mengandung Rotasi epsilon Atau empty move Keluar Sehingga Yang menjadi empty closure Dari key 2 Cukup key 2 Dan juga key 4 Saja Ya Bagaimana dengan Key 3 Dia tidak punya transisi keluar Mengandung rotasi empty Pun dengan key 4 Yang tadi saya sampaikan Berarti Kalau tidak ada State Yang memiliki Transisi empty keluar Yang menjadi empty closure Adalah state Itu sendiri Ya Silahkan kalian ulang Untuk menentukan Empty closure ini Bagaimana caranya Kemudian Semakin banyak latihan Kalian akan semakin Paham bagaimana Cara menentukan empty closure Dari sebuah Diagram FSA Dalam beberapa referensi Empty closure Yang kita tuliskan Secara lengkap Seperti ini Mereka juga ada Yang cukup menuliskan Dengan I Kemudian diikuti Dengan huruf C Dan L Ya Misalkan Ada notasi seperti ini Berarti Kalau kalian mendapatkan Simbol seperti ini Artinya sama Dia hanya Memperpendek penulisan Empty closure Menjadi I Kemudian Dash atau strip Di akhirnya Dengan CL Di sebelahnya Ya Mereka bermakna sama Ini adalah contoh Dua buah mesin Yang konfigurasinya Tidak sama Yang di sebelah kiri Adalah NFA Dengan empty move Sementara yang di sebelah kanan Adalah NFA Yang sudah Tidak ada lagi Empty move nya Dalam hal ini Kalau kalian perhatikan Ya Gambar di atas Menunjukkan bahwa Keduanya Mampu Menerima Bahasa yang sama Alias Equivalent Itulah mengapa saya Di awal tadi Menyatakan bahwa Teman-teman harus Benar-benar kuat Untuk memahami Tentang konsep Equivalency Itu bagaimana NFA dengan E-move awal Di sebelah kiri Mampu Menerima bahasa Atau inputan Yang memuat String B Misalkan Kalau kita Asumsikan B itu adalah Input yang harus Diberikan ke dalam NFA dengan E-move awal Kita tetap Mulanya dari K-0 Karena dia adalah Set awal Atau start state Bagaimana Tadi disampaikan Bahwa tanpa Membaca apapun Empty move ini Dia akan langsung Bergerak ke K-1 Sehingga Seolah-olah Kita Akan mulai Dari K-1 Kemudian Kita kasih String B Dimana B itu ada Disini Dan Transisi ini Akan menuju Ke K-3 Yang mana K-3 ini adalah Find state Akhir kita Jadi Sekalipun Seolah-olah Adalah mulai Dari Mulanya dari K-0 Tapi seolah-olah Akan mulai Dari K-1 Sehingga Dari K-0 Akan langsung Lompat ke K-1 Baru Disini Kita berikan Input B Dan Ternyata Berakhirlah Transisi itu Ke K-3 Yang mana NFA dengan Empty Move Ini dia Mampu menerima String B Yang mana Dinyatakan Di sebelah sini Terus Di sebelah kanan Kalau diamati Tidak ada lagi Transisi Empty Yang didapatkan Alias NFA Sudah Tidak ada Lagi Empty Move Kemudian Ke dalam NFA Tanpa Input di sebelah kanan Kita coba Sama-sama Kasih String B Kalau mulanya Dari K-0 Kemana String B Itu Akan Melakukan Transisi Kebetulan B nya Dari sebelah sini Dan H nya Ada Akhiran Satu buah Transisi Yaitu Ke K-3 Karena K-3 Juga merupakan Himpunan Final Seat Dari NFA Yang di sebelah kanan Dengan demikian Untuk String B Itu Juga akan Diterima Pada NFA Yang tanpa Emove Lagi Dengan demikian Mesin yang Sebelah K-D Dan sebelah kanan Kita anggap Sebagai mesin Yang Equivalent Ulangi lagi Materi Equivalent Itu apa Nah Yang kita Kerjakan Sekarang Itu adalah Bagaimana Caranya Membuat Mesin yang Di sebelah Kiri Ini Bisa Menjadi NFA Yang Di sebelah Kanan Kalau Dilihat Kita adalah Membuang Transisi Ini Sebetulnya Tapi Membuang Itu Tidak Hanya Asal Membuang Tapi Harus Menggunakan Prosedur Atau Langkah-langkah Pengubahan Sehingga Bagaimana Tadi Saya Sampaikan Di depan Yang Kita Bahas Sebetulnya Adalah Equivalensi Dari NFA Dengan EMOVE Menjadi NFA Yang Tidak Lagi Mengandung EMOVE Secara Bertahap Kita Bisa Merujuk Pada Langkah-langkah Pengubahan Dari NFA Dengan EMOVE Menjadi NFA Yang Dari Lagi Mengandung EMOVE Pertama Kalau Kita Sudah Punya Diagram NFA Yang Pertama Kita Buat Membuat Tabel Transisi NFA Dengan EMOVE Awal Alias Taunya Simbolnya Adalah Seperti Ini Kalau Teman-teman Punya Contoh Nanti Kita Bisa Bahas Secara Bersama Kemudian Langkah Yang Kedua Adalah Menentukan MT Closure Untuk Setiap State Seperti Teori Yang Kita Temukan Di Depan Dari Langkah Nomor Dua Kemudian Kita Lakukan Pencarian Transisi Hasil Dalam Hal Ini Simbolnya Adalah Tau Tapi Sudah Menggunakan Notasi Aksen Di Sini Perhatikan Perbedaan Antara Langkah Ketiga Dengan Langkah Yang Pertama Yang Kita Dapatkan Yang Awal Ini Adalah Mula Mula Sedangkan Yang Ketiga Ini Adalah Transisi Hasil Nah Untuk Mendapatkan Transisi Hasil Kita Menggunakan Sebuah Rumus Seperti Ini Ya Sebetulnya Ini Mudah Tapi Harus Kalian Pahami Dengan Baik Baik Apabila Kita Punya Sebuah State Yang Diberi Input Tertentu Ya Maka Transisi Hasil Ini Kita Peroleh Dengan Cara Tiga Operasi Secara Beruntun Di Belakang Ini Adalah MT Closure Kemudian Ada Transisi Dan Diakhiri Dengan Sebuah MT Closure Untuk Speed Dan Input Yang Kita Punya Disini Yang Asalnya Adalah Dari Sini Sehingga Kita Akan Punya Tiga Buah Proses Yang Pertama Dari MT Closure Ini Kemudian Yang Kedua Transisi Dari MT Closure Itu Dan Yang Terakhir Adalah MT Closure Yang Terluar Ini Adalah Langkah Langkah Yang Ada Jadi Pada Langkah Yang Ketiga Ini Ingat Ada Tiga Proses Yang Diselesaikan Secara Bertahap Pertama Menentukan MT Closure Kemudian Kita Menentukan Transisinya Dan Berakhir Dengan MT Closure Yang Terluar Kita Akan Belajarnya Dengan Contoh Di Beberapa Waktu Sesaat Lagi Kemudian Langkah Yang Keempat Ini Sebetulnya Bukan Langkah Yang Baru Karena Membuat Tabel Transisi Akhir Ini Sebetulnya Hanyalah Rangkuman Dari Langkah Nomor Tiga Ini Adalah Rangkuman Dari Langkah Nomor Tiga Tinggal Kita Salin Kedalam Sebuah Tabel Tujuannya Adalah Agar Langkah Yang Kelima Ini Bisa Lebih Mudah Untuk Kita Temukan Sampai Dengan Diagram Akhir Hasil Equivalency NFA Yang Tidak Lagi Mengarung MTMove Kita Peroleh Di Langkah Yang Kelima Adalah Menentukan State Akhir Nah Ini Nanti Harus Perhatikan Baik Baik Yang Menjadi State Akhir Dari NFA Hasil Adalah State Akhir Semula Ditambahkan Dengan State Yang MT Klosurnya Menuju Ke Salah Satu Dari State Akhir Awal Dalam Bahasa Formalnya Kita Menggunakan Notasi Seperti Ini Apabila Teman-teman Masih Melihat Ini Belum Begitu Jelas Kita Akan Langsung Menuju Ke Contoh Pengubahan Dari NFA Dengan IMUV Ke NFA Yang Tidak Lagi Mengadung MTMove Kita Pakai Soal Yang Ada Di Awal Tadi Misalkan Ini Ini adalah Sebuah Contoh Yang Harus Kita Buat Adalah NFA Yang Tidak Lagi Mengadung MTMove Tapi Harus Equivalent Dengan NFA Yang Mengadung MTMove Sebagaimana Kalian Lihat Di Depan Maka Yang Kita Lakukan Sekarang Sebetulnya Bagaimana Cara Membuang MTMove Di Sebelah Sini 5 Langkah Yang Tadi Saya Sampai Di Depan Akan Kita Ikuti Secara Bertahap Yang Pertama Adalah Kita Akan Membuat Tabel Transisi NFA Dengan MTMove Awal Nah Biar 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 Ingat Bentuk Diagram Seperti Apa Saya Sudah Sediakan Di Sebelah Sini Biar Bisa Lebih Mudah Untuk Menyelesaikan Contoh Yang Pertama Ini Oke Untuk Buat Tabel Transisi NFA Dengan MTMove Awal Ini Kita Tidak Terlalu Sulit Sebetulnya Misalkan Dari Key 0 Dengan Simpunan Input Simbol Kita Adalah A Dan B Maka Tidak Transisi Keluar Dari Key 0 Ingat Ini Adalah NFA Berarti Kalau Dari Key 0 Untuk Dikasih Inputan A Itu Dia Tidak Transisi Keluar Sebagaimana Kalau Transisi Keluar Harus Mendapatkan Inputan B Maka Tidak Ada State Tujuan Pada Input A Dan B Untuk State Key 0 Sehingga Kita Cukup Menuliskan Notasi 0 Atau MT Disini Kemudian Yang kedua Adalah Transisi Dari Key 1 Untuk Inputan A Dia ke Key 2 Dan Untuk Inputan B Dia ke Key 3 Tidak ada yang sulit Dalam Langkah Yang kedua Ini Kalian Tinggal Salin Ke Baris Yang Ada Di Bawah Nah Kemudian Sebagaimana Kita Temukan Di Key 0 Pada Key 2 Dan Key 3 Ini Dia Juga Tidak ada Transisi Keluar Untuk Input Simbol A Ataupun B Kalian Belajari Lagi Bagaimana Cara Membuat Sebuah Tabel Dari Fungsi Transisi Pada Sebuah NFA Kita hanya Punya 0 Disini Kita juga Punya 0 Untuk Key 3 Oke Langkah Pertama Selesai Kita Akan Menuju Ke Langkah Kedua Yaitu Menentukan MT Closure Untuk Setiap State Yang Ada Karena Ada 4 State Berarti Kita Menentukan 4 Buah MT Closure Untuk State Yang Diberikan Ingat Yang Di awal Bagaimana Dengan Key 0 MT Closure Dari Key 0 Adalah Key 0 Dan Juga Key 1 Ada Yang Lain Oke Transisi MT Ini Menyebabkan Key 0 Bisa Langsung Menuju Ke Key 1 Tanpa Membaca Input Sehingga MT Closure Dari Key 0 Adalah Key 0 Dan Juga Key 1 Bagaimana Dengan MT Closure Key 1 Teori Menyebutkan Bahwa Apabila Tidak Ada Transisi Keluar Yang Mengandung MT Move Pada Sebuah State Yang Menjadi MT Closure Pada State Itu Adalah Dirinya Sendiri Maka Key 1 MT Closure Adalah Dirinya Sendiri Key 2 MT Closure Adalah Key 2 Itu Sendiri Dan Juga Key 3 Tidak Ya Ini Sebagai Teori Yang Tadi Kita Pelajari Bersama Maka Yang Ada MT Closure Di Sini Hanyalah Dari Key 0 Ke Key 1 Sehingga Transisi Ini Menyebabkan MT Closure Key 0 Adalah Bernilai Key 0 Dan Key 1 Ya Ingat Ini Baik Baik Dari Langkah Nomor Tiga Kita Menuju Ke Proses Atau Prosedur Selanjutnya Yaitu Menentukan Transisi Hasil Biar Mudah Saya Salin MT Closure Pada Langkah Kedua Di Bagian Kanan Atas Untuk Mempermudah Kita Menentukan Transisi Hasil Tadi Kita Punya 4 Buah Set Yaitu Key 0 Key 1 Key 2 Dan Key 3 Maka Kita Juga Akan Punya 4 Buah Set Yang Kita Telusuri Bersama Mulai Dari Key 0 Terlebih Dahulu Ya Transisi Hasil Ini Rumusnya Tadi Disampaikan Di Awal Yang Lumayan Ribet Ternyata Tapi Kalau Kita Gunakan Contoh Semoga Tidak Demikian Key 0 Untuk Input Input A Ingat Karena Kita Punya Dua Buah Simpunan Input Simbol Atau Abjad Yaitu A Dan B Maka Kita Akan Memberikan A Dan B Ke Setiap State Yang Ada Entah Key 0 Key 1 Key 2 Dan Key 3 Yang pertama Adalah Key 0 Dulu Key 0 Untuk Input A Maka Persamanya Adalah Empty Closure Kemudian Diikuti Oleh Transisi Dan Diakhiri Oleh Empty Closure Itu Sendiri Kalau Ada Operasi Seperti Ini Maka Yang Kita Selesaikan Pertama Kali Adalah Empty Closure Yang Paling Dalam Kalau Saya Pecah Sebetulnya Bisa Melakukan Proses Seperti Ini Ini Proses Yang Pertama Kali Kita Selesaikan Yang Kedua Adalah Menentukan Transisi Ini Nanti Akan Kemana Dan Yang Ketiga Adalah Empty Closure Yang Terluar Ini Hasil Akhirnya Seperti Apa Oke Kita Akan Menyelesaikan Empty Closure Yang Terdalam Dulu Kita Punya Empty Closure Di Dalam Sini Adalah Empty Closure Dari Key 0 Kita Rujuk Ke Sebelah Kanan Atas Empty Closure Key 0 Itu Key 0 Dan Key 1 Sehingga Nilai Sepanjang Ini Yang Saya Kasih Tanda 1 Seperti Tadi Akan Kita Ganti Dengan Nilai Key 0 Dan Key 1 Karena Ini Adalah Hasil Empty Closure Dari Key 0 Yang Lainya Masih Akan Tetap Sama Jadi Yang Satu Ini Akan Berubah Menjadi Key 0 Dan Key 1 Masih Sama Kemudian Langkah Selanjutnya Adalah Kita Menentukan Transisi Apabila Key 0 Key 1 Ini Mendapatkan Inputan A Nah Kalau Key 0 Dan Key 1 Ini Mendapatkan Inputan A Ternyata Transisinya Akan Menuju Ke Key 2 Kalian bisa Lihat atau Kembali Ke Diagram Yang Ada Di Sini Kalau Q0 dan Q1 mendapatkan inputan A Dia akan menuju ke Q2 Atau kalian boleh menuju ke sini Ini adalah Q0, ini adalah Q1 Untuk inputan A Kalau kalian gunakan notasi seperti ini Kalian tambahkan atau union MT atau 0 dengan Q2 Akan menghasilkan Q2 Sehingga langkah yang ada di sini Kita akan menemukan bahwa Oke, biar mudah, saya ulang Biar kita lebih mudah lagi Q0 dan Q1 untuk inputan A Dia akan menuju ke Q2 Yang terakhir Baru kita proses yang paling keluar MT closure-nya MT closure yang kita peroleh adalah MT closure Q2 Kita menuju lagi ke bagian sini MT closure dari Q2 adalah Q2 itu sendiri Sehingga yang menjadi himpunan penyelesaian Untuk Q0 inputan A ini adalah Q2 Ya, ingat 3 proses atau 3 langkah Yang harus kita lewati Untuk menyatakan hasil akhir Transisi sebuah state Dengan input tertentu Setelah Q0 dapat A Kita akan mencoba membuat penelusuran Untuk Q0 dengan inputan B Ya, prosesnya tetap ada 3 Yaitu MT closure Transisi dan MT closure State-nya adalah Q0 Kemudian inputnya adalah B Nah, sebagaimana tadi kita sebutkan di awal Pertama yang kita kerjakan adalah MT closure dari Q0 Ternyata MT closure Q0 adalah Q0 dan Q1 Di sebelah sini Maka, ruas sepanjang ini Kita ganti dengan Q0 dan juga Q1 Oh, sorry Harusnya sampai sini saja Oke, Q0 dan Q1 Kemudian, Q0 dan Q1 ini Kita lakukan Transisi Untuk inputan abjad atau nilai B Apabila Q0 dan Q1 Kita berikan inputan B Ya, cara paling mudah adalah Teman-teman merujuk ke diagram awal di depan Ya, ini kalau kita gunakan Ya Maka, kalian bisa melihat bahwa Kalau Q0 dapat B Dimana transisinya adalah Menuju ke Q0 dan Q1 Ya, maka Q0 dan Q1 dapat inputan B itu adalah ke sini Hasilnya adalah ke Q3 Ya, maka kita akan menuju ke pembahasan di sebelah sini Sehingga kita punya transisi MT closure Transisi dari langkah sebelumnya Ini, baris sepanjang ini adalah Q3 Yang terakhir kita punya adalah I closure dari Q3 Kalian lihat di sebelah kanan atas Ternyata MT closure dari Q3 adalah Q3 itu sendiri Ya, teman-teman bisa kok berlatih secara bertahap Untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang kalian kerjakan Sudah sesuai dengan prosedur yang baku Kalau sudah, kita masih memerlukan penelusuran untuk State Q1, 2, dan 3 Kita lanjutkan dengan Q1 untuk inputan A Ya, rumusnya sama Q1 kalau dapat A Transisi hasilnya ini adalah MT closure transisi MT closure Q1 dapat A Yang kita kerjakan adalah MT closure Atau nilai yang paling dalam I closure dari Q1 adalah Q1 Maka dia akan berubah seperti ini Ya, kalau sudah Kita kemudian akan melakukan penelusuran langkah kedua Yaitu transisi apabila Q1 mendapatkan inputan A Ternyata dari diagram apabila Q1 dapat A Dia akan menuju ke Q2 seperti ini Sehingga kita masih punya MT closure terluar di sebelah sini Atas state Q2 Sehingga MT closure ini Yang tadi belum kita cek Kita masih menyisakan operasi itu pada langkah yang terakhir Q2 kita peroleh karena transisi untuk satu dapat inputan A Dia akan menuju ke Q2 Sehingga MT closure dari Q2 ini adalah ke Q2 Ya, sehingga untuk transisi di awal Hasil dari A untuk state Q1 Dia akan berakhir pada state Q2 Ya, kemudian yang belum adalah Q1 dapat inputan B Kita punya contoh seperti ini Karena E closure dari Q1 itu adalah Q1 Ya, seperti ini Maka kita lanjutkan dengan melakukan penelusuran untuk transisi Q1 kalau dapat B Ternyata dari diagram dia menuju ke Q3 Sedangkan MT closure dari Q3 adalah Q3 itu sendiri Ya, maka Q0 dan Q1 untuk AB sudah selesai Yang belum adalah ke Q2 Sebagai catatan Apabila teman-teman menemukan adanya MT closure dari sebuah state yang notasinya adalah 0 Maka MT closure dari sebuah state 0 itu adalah 0 Ya, ini akan kita dapatkan untuk mempelajari penelusuran Q2 dengan inputan A MT closure dari Q2 adalah Q2 Kemudian, kalau sudah transisi sepanjang ini Q2 dapat A Ternyata tidak ada Kalau kalian simak diagram di awal Transisi dari Q2 dapat A Dia adalah berakhir Pada kondisi yang tidak ada transisi keluar sama sekali Sehingga MT closure kita adalah MT closure untuk notasi 0 seperti ini Yang menyebabkan MT closure atas state 0 adalah 0 Ya, hal ini kalau ditelusuri secara beruntun Juga akan teman-teman temukan pada Q2 dengan inputan B Kemudian Q3 inputan A Serta Q3 inputan B Ya, nanti kalian bisa ngecek kok secara bertahap Agar kalian bisa lebih paham cara menentukan MT closure Maaf, menentukan simpunan penyelesaian atas transisi hasil Pada langkah kita yang ketiga di sebelah sini Kalau sudah, teman-teman maka akan mendapatkan bahwa Empat state yang ada ini Ya, entah itu Q0, Q1, Q2, dan Q3 Sudah kita selesaikan penelusuran untuk mendapatkan transisi hasil yang ada Kalau sudah, langkah tempat tadi menyatakan bahwa kita perlu menyusun diagram Atas transisi hasil pada langkah nomor tiga Langkah nomor empat itu bukan sesuatu yang baru Karena kalian cukup merekap yang sudah kita temukan di sini Q2 dapat A adalah 0 Q2 dapat B adalah 0 Sama dengan Q3 untuk inputan A dan Q3 untuk inputan B Pun juga untuk langkah dari nomor tiga pada state Q0 dan juga Q1 Kalau sudah, lihat kalian rangkum saja kok ke dalam sebuah tabel Yang bentuknya adalah seperti ini Ya, ini hanyalah rangkuman dari langkah nomor tiga tadi Kalau transisi hasil dari Q0 dapat A, dia adalah ke Q2 misalkan Q0 dapat inputan B, dia adalah ke Q3 misalkan Q2 dapat AB, serta Q3 dapat AB, dia adalah ke 0, 0, 0, dan 0 Jadi, tidak ada yang baru lagi di tabel nomor empat ini Karena ini hanya rangkuman dari langkah nomor tiga Kalau masih bingung, balik lagi ke halaman sebelumnya Nah, dari langkah nomor empat ini Kemudian teman-teman tinggal menentukan final state atau state akhir Hasil NFA yang tidak lagi mengandung MTMU Ya, cara menentukannya adalah Pertama, pada state akhir semula NFA yang masih mengandung MTMU tadi Yang menjadi state akhirnya adalah Q3 Dan pada kondisi yang ada Di langkah nomor lima ini adalah Kita harus mencari MTClosure yang memuat state Q3 Ya, kalian balik lagi ke MTClosure di langkah nomor dua Ada tidak MTClosure yang memuat Q3 Di sebelah kanan sama dengan selain Q3 itu sendiri Apabila tidak ada Maka yang menjadi final state dari langkah nomor lima Ini adalah Q3 itu sendiri Ya, kita akan menggunakan contoh kedua Agar teman-teman bisa lebih paham lagi Sebelum ke contoh yang kedua Hasil akhir dari transisi kita Adalah seperti ini Ya, kalau kalian perhatikan Ya, langkah nomor empat itu Mudah sebetulnya Ya, kita akan balik lagi ke contoh Yang ada di langkah nomor empat Ya, dari diagram ini Maaf, dari tabel ini Kalian tinggal membuat ada Q0 Ada Q1, ada Q2, dan juga ada Q3 Kalian tinggal sesuaikan transisinya saja Karena ini adalah NFA Q0 untuk mendapatkan A itu adalah ke Q2 Misalkan, kita mulai dari state awalnya Adalah jadi Q0 Sehingga Q0 dapatkan inputan A Dia akan ke Q2 Kemudian kalau kalian dapatkan inputan B Dia akan ke Q3 Ya, begitu seterusnya Sampai kalian dapatkan hasil yang lebih jelas Sebagai Berikut ini Oke Yang langkah nomor lima tadi Yang menjadi final state adalah State awal Maaf, state akhir pada NFA awal Kemudian ditambahkan pada NFA akhir Dimana MT closure-nya menuju ke state awal tadi Kalau masih bingung Kita akan belajar menggunakan contoh selanjutnya Ya, yang masih bingung Boleh mengulang lagi contoh yang pertama ini Yang sudah ingin belajar selanjutnya Kita ke contoh kedua Misalkan dari soal yang sama Maaf, dari diagram yang berbeda Kita punya soal yang sama Yaitu membuat NFA yang tidak lagi menggunakan MT move Tetapi syaratnya harus ekvivalen dengan NFA Yang ada MT move-nya Sebagaimana kalian dapatkan di halaman ini Jadi, ada beberapa banyak MT move yang kalian temukan Oke, ada dua MT move Yaitu dari Simbol yang ada di atas Dan juga yang ada di bawah sebelah sini Ya, kita akan mengikuti prosedur yang sama dengan contoh yang pertama Kita harus membuat dulu tabel transisi NFA dengan MT move awal Ya, tinggal kalian buat saja Tidak ada yang sulit pada tahap ini Maka kalian akan temukan Tabel yang umum kita dapatkan Di FSA-FSA yang lainnya Ki 0, kalau kalian dapatkan inputan A Dia akan kembali ke dirinya sendiri Kemudian dari Ki 0 Untuk inputan B ternyata Tidak ada Maka kalian cukup tambahkan notasi 0 Pada Ki 0 dengan inputan B Ki 1 dan Ki 2 untuk inputan A dan B pun menyusul Bagaimana cara Ki 0 kita tuliskan pada kolom A Pada baris yang paling atas Langkah yang kedua dari proses ini adalah Menentukan MT closure untuk setiap seat yang diberikan Kita mulai dari Ki 0 dulu Ki 0 ini, kalau kita lakukan penelusuran Ternyata ada notasi MT di sebelah sini Sehingga MT closure dari Ki 0 adalah Ki 0 Dan juga Ki 1 seperti yang kita tuliskan Ada di sebelah sini Kemudian setiap selanjutnya adalah Ki 1 Tidak ada transisi keluar MT dari Ki 1 Maka dia adalah dirinya sendiri untuk MT closure-nya Kemudian langkah yang selanjutnya adalah dari Ki 2 ini Kalau diperhatikan Ki 2 Itu transisi keluar yang menggunakan MT-nya adalah Pertama ini ke Ki 0 Tapi belum berhenti di situ Kalian perhatikan masih ada transisi yang ada di sebelah sini Sehingga MT closure untuk Ki 2 adalah dirinya sendiri Di sini Kemudian ada Ki 0 dan Ki 1 Penulisannya pun boleh kalian Kurutkan dari indeks yang paling kecil Misalkan Ki 0, Ki 1, dan Ki 2 Tapi kalau pun tidak, tidak mengapa Jadi jangan bingung Dari contoh MT closure ini Kita gunakan untuk langkah yang ketiga Biar mudah saya salin lagi di sebelah kanan rata sebagai indeks MT closure yang kita temukan ada 3 Yaitu Ki 0, Ki 1, dan Ki 2 Maka kita harus memeriksa Ki 0 itu kalau kita beri imutan A dan B kemana Ki 1 dan Ki 2 kalau kita beri imutan A dan B kemana Kalau kita runtut cara yang sebelumnya Dari Ki 0 dapat A itu Kita pun menggunakan prosedur yang sama Transisi hasil ini dari Ki 0 dapat A Itu adalah Ki 0 untuk A di sebelah sini Paling dalam kita kerjakan MT closure dari Ki 0 dulu MT closure dari Ki 0 ternyata adalah Ki 0 dan Ki 1 Maka kita punya Ki 0 dan Ki 1 di sini Yang tidak dikerjakan Yang terluar dari MT closure Ki 0 itu Kita tetap biarkan apa adanya Misalkan A nya di sini adalah masih tetap A di sini Kemudian baris sepanjang ini masih akan tetap sama Bagaimana yang ada di bawahnya Ini Sehingga kalau kalian temukan MT closure dari Ki 0 ini adalah Ki 0, Ki 1 Maka kalian temukan Ki 0, Ki 1 di sebelah sini Yang lainnya dibiarkan seperti semula Kemudian kalian cek ke diagram sebelumnya Transisi untuk Ki 0 dan Ki 1 apabila mendapatkan inputan A Dia akan kemana Maka kalian boleh merujuk ke sebelah sini Kalau Ki 0 dan Ki 1 dapat transisi A ini Ternyata dia adalah gabungan dari Ki 0 dan juga state 0 Maka saya yakin kalian sudah bisa menebak dan menjawab dengan benar Bahwa apabila Ki 0 dan Ki 1 dapat A Maka dia adalah ke Ki 0 Dan tunggu dulu kita masih punya MT closure terluar di sebelah sini MT closure dari Ki 0 adalah Ki 0 dan Ki 1 Sehingga transisi dari Ki 0 dapat A ini Hasilnya adalah Ki 0 dan Ki 1 Karena A sudah kita ke Ki 0 untuk inputan B Dari penelusuran ternyata MT closure terakhir adalah Ki 2 Yang dinyatakan sebagai Ki 0, Ki 1 dan Ki 2 Teman-teman silahkan kalian rujuk contoh di awal tadi Kemudian kerjakan dengan soal yang ini Kalau sudah kita menuju ke Ki 1 untuk inputan A dan B Ki 2 untuk A dan juga B Kalau kalian lanjutkan Ki 1 dapat A akan berakhir ke 0 di sini Ki 2, maaf Ki 1 dapat B akan ke Ki 0, 1, 2 Kemudian ke Ki 2 untuk A dan B adalah Ki 0, Ki 1 Serta Ki 0, Ki 1 dan Ki 2 Hasil-hasil ini kemudian tinggal kita terjemahkan Maaf, tinggal kita masukkan ke dalam sebuah tabel Pada langkah yang nomor 4 Itu kita lakukan untuk mempermudah penggambaran Bagaimana diagram akhir NFP yang tidak lagi mengandung MT move Nanti bentuknya seperti apa Kalau diperoleh hasilnya adalah seperti ini Oke Kalau sudah tinggal kita pelajari bagaimana cara menentukan Final state atau state akhir pada NFA kita Sebagai contoh yang kedua ini Tadi teman-teman ingat nggak Final state untuk NFA dengan MT move kita Apa? Himbulan state akhir semula itu adalah Ki 0 Kemudian teman-teman rujuklah Di bagian MT closure Langkah kedua tadi Ki 0 itu ada di mana saja Saya balik lagi ke slide sebelumnya Contohnya adalah begini Semula final state kita itu adalah Ki 0 Maka secara otomatis ya Ki 0 itu akan menjadi state akhir pada NFA yang tidak lagi mengandung MT move di sebelah sini Kemudian selain di sini Ki 0 itu masih ada di state bawah sini Maka yang menjadi final state selain dari Ki 0 Karena memuat Ki 0 di sini Itu adalah Ki 2 Kenapa Ki 2 jadi final state? Karena kita menemukan Ki 0 di sebelah sini teman-teman Jadi final state kita adalah selain Ki 0 juga adalah Ki 2 Dan kalau dituliskan Maka akan ketemu dengan notasi seperti ini Jadi final state akhir kita adalah Ki 0 dan juga Ki 2 Semoga contoh ini cukup membantu Kalau masih ada yang bingung Silahkan kalian coba pelajari ulang lagi Dua contoh terawal Sampai kalian ketemu hasil akhir yang diperoleh Nah yang belum dari contoh kedua ini adalah diagram FSA yang merupakan NFA yang tidak lagi mengandung MT move Kalau digambarkan maka hasilnya adalah seperti ini Jadi ini adalah gambar yang diperoleh dari tabel sebelumnya Dari langkah nomor 4 ini Kalau kalian buat diagramnya Maka tinggal kalian buat Jadi Ki 0 Kemudian dapat A akan kemana Kemudian kalau Ki 0 dapat B akan kemana Kemudian kalian akan ketemu dengan hasil yang kalian dapatkan di halaman selanjutnya Sebagai contoh begini Kalau Ki 0 dapat inputan A Maka kita akan membuat sebuah tabel Sama sebuah diagram Sorry, harusnya Ki 0 ya Ki 0 untuk inputan A Maka dia akan menunjuk ke dua buah state Yaitu Ki 0 dan Ki 1 Sehingga kalian akan ketemu dengan transisi ini Nilainya adalah A Juga ke Ki 1 Transisi ini juga nilainya adalah A dari Ki 0 Kemudian yang selanjutnya adalah Kalau Ki 0 dapat B Dia akan ke Ki 0, Ki 1, dan Ki 2 Maka tinggal kalian bikin Ki 0 dapat B adalah Ki 0 Ki 0 dapat B adalah ke Ki 1 Serta Ki 0 dapat B adalah ke Ki 2 Begitu seterusnya Sampai baris yang ini dan paling bawah juga selesai kalian telusuri Nah, kalau sudah dibuat Maka tinggal kalian pasangkan lagi final state-nya Ternyata adalah Ki 0 dan juga Ki 2 Katakan kalian sudah bisa menyelesaikan semua penelusuran state ya Dari state awalnya Ki 0 Kalian ketemu dengan hasil lainnya adalah Ki 0 dan Ki 2 Tentu belum lengkap Karena transisi dari Ki 1 dan Ki 2 ini belum kita selesaikan Kalau kalian temukan hasilnya seperti ini Maka yang lebih detail adalah diagram ini Dia lebih lengkap dan juga bisa lebih terbaca Daripada tulisan tangan yang tadi sudah saya hapus di halaman sebelumnya Oke, semoga contoh ini membantu 12 contoh tadi mudah-mudahan bisa menjadi bahan Bagi teman-teman untuk belajar Karena ini akan menjadi salah satu bab juga Yang penting untuk dikuasai Sehingga kelas otomata dan dari bahasa ini bisa kalian tuntaskan dengan hasil yang memuaskan Nah, sebagai catatan Saya membuat beberapa poin-poin sebagai berikut Di catatan yang pertama Adalah tentang menggambar diagram FSA dari tabel fungsi transisi Kenapa saya bagi catatan ini? Karena beberapa pelajar sebelumnya Mereka sering kebingungan Untuk menyelesaikan soal yang serupa Yang pertama tadi saya sampaikan adalah Ekivalensi NFA menjadi DFA Dan yang hari ini kita pelajari adalah Ekivalensi dari NFA dengan MT MOVE menjadi NFA yang tidak lagi menggunakan MT MOVE Sebagai mana namanya Kalian perhatikan bahwa NFA menjadi DFA Hasil akhir mesinnya ini adalah DFA Ya, sementara pada ekivalensi NFA dengan MT MOVE Jadi NFA yang tidak mengandung MT MOVE Hasil akhirnya adalah tetap sama-sama NFA Meskipun namanya sederhana Tapi banyak kok ternyata Dari teman-teman yang pernah belajar ini sebelumnya Mereka tidak mendapatkan nilai yang bagus Karena Cara menyelesaikan soalnya menggunakan solusi yang ketukar Nah, cara menggambar diagram hasil penelusuran pun tentu berbeda Untuk NFA dengan DFA Seperti yang mana tadi saya sampaikan di awal Ya, kalau kita punya contoh Katakan tabelnya adalah dari contoh kedua tadi Apabila ini adalah sebuah DFA Ya, ekivalensi dari NFA menjadi DFA Maka kita akan mendapatkan bahwa Dari Q0 ini Untuk inputan A Kita akan mendapatkan transisi Ke Q0 dan Q1 Ya, jadi ingat ya Apabila ini adalah dari NFA ke DFA Hasil akhirnya adalah DFA Ini kita anggap sebagai sebuah state Ya, hanya alias saja Q0 dan Q1 ini Ya, kita anggap dia adalah sebagai sebuah state Kemudian kalau Q0 dapat B Kalian akan menggambarkan adanya Q0 Q1 dan Q2 Transisinya dari state 0 Dengan inputan B Dan seterusnya Ada pun kalau teman-teman Belajar tentang NFA yang bawah ini Yang tidak lagi menggunakan MTMove Maka sama halnya dengan namanya Transisinya adalah NFA Jadi, misalkan dari Q0 Tadi sudah sampai di depan Tapi saya ingin mengulangi lagi Q0 untuk inputan A Dia adalah ke Q0 dan ke Q1 Ya, dia adalah A Q1 Ini juga Adalah A Jadi, dia akan menuju ke dua buah state yang berbeda Yaitu Q0 Dan juga ke Q1 BDK dengan contoh yang di awal sini Pun sama Kalau Q0 dapat B Dia adalah Q0, Q1, dan Q2 Ya, Q0, Q1, dan Q2 Begini Ya, ini adalah B Ini adalah B Ini pun juga adalah B Dan seterusnya Ya, ini yang ingin saya tekankan Karena banyak teman-teman yang mereka salah dalam mengejakan Hasilannya pun adalah salah Karena Sama-sama ekvivalensi Langkahnya juga serumpun Tapi Cara penyelesaiannya Benar-benar jauh berbeda Ya Kemudian Yang kedua Catatan yang ingin saya sampaikan adalah Tentang bagaimana Cara menentukan final set atau set akhir Barangkali kalian masih ada yang bingung dengan dua contoh di awal tadi Nah Kalau dalam ekvivalensi yang menjadi DFA Yang menjadi final set akhir Atau DFA itu Ya Ada juga yang menggunakan notasi seperti ini Ya Ini adalah F seperti ini Adalah semua set yang mengandung NFA Yang mengandung final set pada NFA Di awal Ya Sehingga kalian harus mempelajari ulang Tentang Ekvivalensi dari NFA ke DFA Bagaimana kita pelajari di beberapa pertemuan Yang sudah lewat Kemudian Untuk yang kedua Ekvivalensi dari NFA Dengan MTI Jadi NFA tanpa MTI Itu adalah Semua set akhir Yang ditambahkan Dengan State yang MT closurenya Menunjuk ke salah satu Dari state akhir Semula Misalkan begini Biar kalian tidak Kesulitan Ya Misalkan kita punya Tiga buah state Ini saya ambil dari contoh sebelumnya Ada tiga buah state Ki 0 Ki 1 Dan Ki 2 Apabila Mula-mula Kita temukan bahwa State akhir Diagram itu Adalah Ki 2 Ya Ini hanya perubahan saja Ya Misalkan State akhir dari Nilai mula-mula Final set akhir mula-mula itu Adalah Ki 2 Maka Kalian rujuk Di ruas sebelah kanan Sama dengan Dimanakah kalian bisa menemukan Nilai Ki 2 Ya Ingat Di sebelah kanan Sama dengan Dari MT closure ini Ki 2 itu hanya ditemukan disini Maka Yang menjadi final state Dari Diagram ini Misalkan Itu adalah Bagian ini MT closure yang mengandung Ki 2 Ya Sehingga State Akhir Dari Penyelesaian kita Adalah Ki 2 itu sendiri Ya Karena tidak ada lagi Ki 2 Di Ki 1 Ataupun Ki 0 Oke Apabila disini ada Ki 2 Maka Selain Ki 2 State akhirnya pun Juga akan menjadi Ki 0 Apabila disini ada Ki 2 Disini pun Akan menjadi State akhirnya Ya Sehingga State akhirnya adalah Ki 0 Ki 1 Dan Ki 2 Atau contoh yang kedua deh Biar kita lebih paham lagi Misalkan Yang menjadi State akhir kita Ya Final State akhir kita Pada Nfa dengan Empty Move Itu Adalah Ki 1 Pertanyaannya adalah Bagaimanakah Kondisi akhir Dari Penyelesaian Untuk Final State Nfa Yang tidak mengandung Empty Move Kalau Final State Mula-mula Adalah Ki 1 Sekarang Rujuk Di bagian ruas Sebelah kanan Sama dengan Dimanakah Kalian temukan Ki 1 Semuanya Pertama Pasti di Ki 1 Sehingga Kalian akan Menyatakan Ini ada disini Kemudian Ki 1 Ada di atas Disini Ternyata Dan Ki 1 Masih ada Di bawah Sini Karena Ki 1 Ada disini Maka Ini adalah Menjadi Final State Kita sekarang Dan Ki 1 Ada disini Maka Ki 0 Akan menjadi Final State Kita juga Dan Karena Ada Ki 1 Juga disini Maka Final State Kita Adalah Juga Ki 2 Empty Closure Nya Adalah Ki 2 Sehingga Kalau ada Final State Nya Adalah Ki 1 Dari F Mula Mula Maka Final State Akhir Ini Adalah Selain Ki 1 Juga Ada Ki 0 Ki 1 Dan Juga Ki 2 Kenapa Karena Ada Ki 1 Di sebelah ruas Kanan Sama Dengan Sebagaimana Baru saja Kita belajar Bersama Oke Paham Ya Hasilnya Adalah Seperti Ini Sama Dengan Kalau Final State Kita Mula Mula Adalah Ki 0 Apabila Final State Kita Mula Mula Itu Adalah Ki 0 Cari Dimanakah Kalian Temukan Ki 0 Di ruas Sebelah Kanan Sama Dengan Ada Di sini Dan Juga Ada Di bagian Sini Maka Yang menjadi Final State Untuk NFA Akhir Tanpa MT Move Adalah Semua MT Closure Yang Mengandung Ki 0 Itu Yaitu Ki 0 Dan Juga Ki 2 Sebagaimana Tadi Kita Sampaikan Di Contoh Yang Kedua Bagaimana Teman-teman Semoga Paham Ya Nah Biar Kalian Lebih Paham Lagi Tentang Menyelesaikan Soal Ini Saya Sudah Menyediakan Satu Buah Soal Latian Silahkan Kalian Membuat NFA Asalkan Equivalent Dengan NFA Yang Kita Temukan Di Halaman Ini Prosedurnya Ada 5 Jadi Kalian Buat Pertama Adalah Transisi Awal Kalian Buat Dalam Sebuah Tabel Kemudian Yang Kedua Kalian Tentukan Empty Closure Yang Ketiga Kalian Buat Transisi Hasilnya Kemana Yang Keempat Kalian Bikin Tabel Atas Empty Closure Di Langkah Nomor 3 Itu Kemudian Kalian Gambar Diagram Yang Yang Kelima Kalian Menentukan Final State Akhirnya Kalian Tentukan Di Diagram Yang Kalian Punya Oke Semoga Latihan Ini Kalian Kerjakan Sekaligus Untuk Mengevaluasi Apakah Kalian Sudah Sudah Paham Tentang NFA Empty 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 Ini Atau Kalian Perlu Belajar Lebih Lanjut Lagi Meskipun Belajar Tidak Pernah Ada Akhirnya Saya Berharap Kalian Masih Tetap Semangat Dan Tidak Menyerah Dengan Mudah Demikian Teman Teman Untuk Video Kita Kali Ini Kita Berjumpa Di Materi Yang Akan Datang Mudah Mudahan Saya Sampaikan Terima Kasih Jangan Lupa Menyujung